Dua remaja pelaku balap liar di jalan desa Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur terlibat kecelakaan saat sedang adu balap liar. Kedua korban mengalami luka serius dan langsung dibawa teman-temannya ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan medis lebih lanjut. Dua remaja ini mengalami luka parah akibat bertabrakan saat adu balap liar di desa tepi sungai Brantas, kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beberapa remaja lainnya terlihat panik, melihat kondisi korban tergeletak dan tidak bergerak. Kedua korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Menurut saksi mata, saat balapan liar salah satu motor menabrak kendaraan lainnya, hingga kedua pemotor terjatuh dan mengalami luka cukup parah. Dari arah mana? Dari arah barat. Keduanya? Keduanya. Terus? Terus satria memotong jalur kanan. Dihabiskan, disantap, GL. GL itu. Terus kondisinya korbannya Pak? Korbannya parah, yang satu kepala belakang bocor, yang satunya mukanya. Aksi balap di jalan desa Watu Kenongo kerap dilakukan sore hari oleh para remaja desa setempat. Selain mengganggu dan meresahkan warga, para pelaku balap liar juga sering menutup akses jalan. Warga berharap aparat berwajib menggelar patroli dan menindak pelaku balapan liar di jalan desa. Sementara itu, pihak kepolisian Polres Mojokerto juga mengamankan kedua motor setelah mendapat laporan dari masyarakat jika ada dua kendaraan di tengah persawahan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahudin, INews, melaporkan.